Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Hari ini kan menyambut 40 hari Ammarhum Mas Didi Mas Ageng gimana maksudnya ada ceritakah atau kenangankah histori seperti apa nih Sebetulnya aku sama Ammarhum Sebetulnya aku sama Ammarhum Mas Didi bisa dikatakan sahabatan lah ya Untuk mungkin secara intens pertemuannya kita jarang Karena masih-masih juga punya kesibukan Tapi pas di saat Mas Didi akan mengucapkan kita semua Kita tuh kayak ada firasat gitu loh Ada firasat dalam artian aku mengukupin gitu ke Mas Didi Karena ada job yang harus saya sampaikan ke beliau untuk di Taiwan Bersama di Ijra Mayu ya Nah kebetulan kan saya susah mengukupin Mas Didi susah banget Akhirnya ada teman saya yang megabaktis yang Mas aku mutu Mas Didi nih sore ini Kayak gitu Terus aku pas lagi sama Febrio nih Terus tiba-tiba aku bisa komunikasi dengan Mas Didi tuh Beliau bilang katanya aku capek Aku berang tidur ini saya juga ngomongnya Tidak kos-kosan ini sih Gak gitu Ini ada di Agape Bidio juga Tapi kebetulan pas beliau nyari di Ya di Pekasi Aku sama Febrio sempat mengok Ya sempat mengok ke belakang pagun Bidilahnya gitu ya Tapi Mas Didi kan orangnya sangat gamba Beliau baik banget sama siapapun Ini Bidilah yang merasanya gak ada sebagai artis junior aja Begitu kenal Mas Didi Bagaimana kebetulan Mas Didi tuh merupakan sosok artis senior Yang bener-bener download aja Beliau ini memberikan inspirasi untuk kita yang junior Untuk bisa menghargai apa yang namanya usaha Menghargai orang-orang sekitar Tidak pernah sombong dengan siapapun Bahkan kita pun yang merasa seperti yang baru lahir Tapi beliau tuh sudah bener-bener bisa ngomong kita Dan selalu memberikan pandangan bahwa Sebenarnya untuk menjadi hebat kita ini tidak perlu sombong Dan itulah yang merupakan menjadi inspirasi yang terbesar bagi kita Terhadap Mas Didi Memang Mas Didi selalu wanti-wanti sama kita Kita ini agung maunya jangan sombong ya Jadi artis itu harus perlu perjuangan Nah untuk menjadi kayak Mas Didi yang begitu fenomenal itu kan tidak gampang gitu kan Makanya sekarang ini banyak orang yang bilang Gantin aja Mas Didi Gantin aja Mas Didi Apa yang mau diganti Itu kan masyarakat yang menilai Masyarakat yang memilih Untuk bisa menjadi seorang Mas Didi gitu kan Nah itu tidak gampang Karena itu penuh dedikasi Penuh apa ya Fokus Penuh kesabaran Nah saya melihat Bapak Mas Didi dari awal berkarir Sampai dengan meninggalkan kita sama Mas Didi itu orangnya sangat damai Terus sangat luar biasa Beliau nih ya kalau misalkan Kayak jalan-jalan ke Lampung Bikin lagu Papi Lampung Ya kan Terus nanti jalan-jalan ke Kalimantan dan Dasyo Bikin lagu Perawan Kalimantan Kayak gitu ya Jadi idenya itu sangat luar biasa Dasyat karena Selalu ada ya ide itu selalu ada Dan beliau terhadap Apa namanya Culture dan budaya kita itu sangat tinggi Jadi itu hal yang sebenarnya menjadi Harta karun negara kita sendiri Bahwa budaya kita itu memang harus dikembangkan Lewat media apapun Termasuk beliau ini Yang memang seorang penyanyi Dan beliau menciptakan lagu yang berbau-bau Kemudayaan dan culture itu sendiri Luar biasa banget sih Menginspirasi bagi kita yang junior Ya dan beliau ini Apa ya namanya ya Emang icon Indonesia dia Ibaratnya artis yang Tidak ada duanya Tidak ada saingannya Karena apa? Ya satu-satunya Dia fokus dengan lagu campur sari Dengan lagu-lagunya yang Akhirnya digandrunin oleh Berbagai kalangan Dari kalangan ABG, Millenial Kalangan Sosialita Kolingan orang-orang Chinese Kan kadang-kadang Kayak Brio ini orang Kalimantan Tapi nya Beli Dia tau Dan seneng dengerin lagu-lagunya Makin dikempot Ya kan? Sampai akhirnya kita muncul ide Untuk meng-cover salah satu lagu Dari Mas Didi Kemkot Ya Jadi lagu Tatu ya Tatu judulnya Jadi untuk Tatu ini pas latihan Kebetulan buka di Youtube kan Video karopenya Dan udah coba nyanyiin Tatu Dan kemudian Setelah nyanyiin satu lagu Pengen nyanyiin lagu yang lain-lain lagi Jadi lagunya itu bener-bener Bener artinya Dato ya Artinya pun masih ngeja ya Nanya Mas Agu Mas ini artinya apa? Mas Agu gak ngerti Jadi orang gak tau artinya Lagunya pun campur sari Tapi menikmati Aneh gak coba Kan aneh banget gitu Jadi menurut saya Mas Didi adalah Sosok seorang seniman yang Yang bener-bener Patut kita tiru Gitu loh Intinya seperti itu Karena beliau memberikan Dedikasi terhadap kita Bahwa itu Tidak boleh sombong Terus Tetap cinta kepada Dia karir dan segala macem Gitu ya Jadi Sampai dia memperhatikan Waktu saya ketemu Wah Wih kamu gebuk banget Klusing Wih Mati nafas Lu bisa ngos-ngosan Mati Sampai sebegitunya Intinya Kernya gitu loh ya Maksudnya Kepada teman Tidak pernah ada saingan Padahal kan Kalau dibikin satu nyanyi pria Berapa penyanyi pria Tapi Tetap pria Memberikan motivasi yang sangat luar biasa Biasanya kan Artis pria-pria Pria berapa Abis saingan gue Itu gak ada loh Makanya begitu Makanya begitu Saya dengar Mas Didi meninggal Alah Iya gak sih Sampai aku masih browsing lagi Iya gak sih Aku mau telepon ke istrinya Mbak Rian Gak aktif juga kan Terus telepon dengan bohnya Mas Didi Pokoknya masih mencari info Aku gak yakin Mas Didi meninggal Semua pada gak percaya ya Kayak gitu kan Aku mendadak ya Di puncak karir beliau juga Jadi kita semua rasa Kehilangan banget Luar biasa Banget gitu Makanya ya Sampai saat ini pun udah 40 hari Saya masih Masih merasakan Bapak Mas Didi masih ada di lingkungan kita Enggak yakin loh Kita nyanyi lagunya Mas Didi aja Sampai nangis Ini Sampai Kebawah Sampai nanti ada lihat di lagu kita yang tatu itu sangat luar biasa bikin kita merinding gitu Karena saya bikin versi tetap pop campur sari dandut Kalau dia memang jazz Bener-bener jazz Karena Pebrio kan Jazz R&B Iya Dia kan penyanyi jazz ya Jadi dibikin dengan musik yang berbeda Kayak gitu ya Nanti besok bisa dilihat ke pelati apa kabaran saya dan Pebrio di lagu tatunya Mas Didi Kempot Memang saya tribut dalam rangka 40 hari Mas Didi meninggal Saya memberikan kenangan lah ya Bapak Karya Mas Didi akan tetap kita ingat selama-lamanya Dan kita bisa menjadikan turun-temurun para artis-artis yang seperti kayak Pebrio nih kan kita senior dan junior Tapi kita tetap bisa berkolaborasi dengan baik Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya